Intro Biasanya kita berdoa dulu Kita berdoa biar pembelajaran hari ini itu lancar Berkah, juga bermanfaat buat kita Dan bernilai wajah buat kita semua ya Kita berdoa menurut agama dan cara yang benar Masing-masing di rumah Berdoa dimulai Intro Kita mulai aja ya Kita mulai pembelajaran hari ini Nyamuk lagi ke pekan yang kemarin Pekan kemarin itu kita udah nyampe Apa cing? Asam, basah, campuran Benar? Tiap hari, setiap pertemuan Sampai beberapa pertemuan Ini bakal terus diingetin tentang apa nih? Tentang asam kuat dan basah kuat Ini selalu always Hayal, lancur Asam sering baca Ya, atau enggak Kenal ini baca sepangnya Kenal ini baca serapi boleh Atau lingkung sering baca boleh Tinggal tambahin OH di belakangnya Gitu Ini pasti akan diinget-inget terus Setiap pembelajaran di asam basah Kenapa? Kan menaruh Ke pembelajaran, ke babak selanjutnya Ini gak lupa Tapi kenapa kan menaruh Iya, karena nanti kita ada reaksi ya Itu tahu kita kekuat Kemudian A Pernilai B Kita ambil dengan A Gitu A Oke Jadi dapat mengetahukan basah H yang memiliki pH kurang dari 7 Yang mana nih? Yang menurut asam Kira-kira yang mana? Yang kurang tepat Ini intanya kurang tepat Mana yang kurang tepat? Memang asam kuat bukan oleh kulit kuat? Tidak akan menghasilkan warna yang sama Berarti jangan cari yang ada Yang ada yang kuat itu Yang ada yang bukan yang kuat Kalau disini 4, disini berapa? 3, 4, 4, 4 4, ya Disini berapa? 2, di sini berapa? 2, 2, 2, 4, disini? 4, disini? 2, 2, 2 Nah, ketahukan dong sekarang ya Terus diingetin tentang apan nih? Kemudian SO4-nya Menggantikan siapa? OH kan? Karena H-nya ada 2 Otomotif nanti di sini K-nya juga Ada 2 gitu Yang kurang tepat Ini mintanya kurang tepat Mana yang kurang tepat? Elektrolit kuat Emang asam kuat bukan elektrolit kuat? Asam lemah kan bukan? Kan tapi kan Betul ya Jawaban dia ini betul Yang kurang tepat adalah elektrolit kuat Kenapa? Karena asam lemah Kalau asam lemah Elektrolitnya lemah kan ya gitu Elektrolitnya dia elektrolit lemah Understood? Betul ya analisisnya berarti Karena gak semua asam itu elektrolitnya kuat Saat keadaan standar Nilai H plus Dikali dengan OH min Ini dari ketatangan kesimbangan ya Nah saat suhunya diubah Misalnya jadi panas nih Suhunya dinaikin jadi 30 atau 35 atau 50 Nah Kalau suhunya dinaikin Ini misalnya ya Di C nanti kalian menemukan soal yang divariasikan Bahwa nilai KW-nya bukan min 14 ya Tapi nilai KW-nya min 13 Selama itu gak dikasih tahu Selama gak dikasih tahu Anggap aja itu 14 Kalau tidak ada yang menanyain Beneran lebih paham ya Kita harus menyeluruh konsep asam bahasa Bener betul ini makanya diulangi dari awal lagi Diulangi dari awal lagi Kita bahas lagi PH asam bahasa biasa PH campuran Termasuk PH-PH yang nyelamah-nyelamah gini Yang konstantanya beda Jadi jangan bingung nantinya ya Oke? Nudge? Sal? Dan lain-lain? Paham? Ada yang mau tanya lagi? Oke Ada yang mau ditanyakan? Tentang tadi yang udah kita bahas Kita udah membahas Apalagi Asam kuat Bahasa kuat Kita udah membahas tentang Reaksinya Membahas PH-nya Membahas Diga meh Apa yang nyelamah-nyelamah Oke Kalau tidak ada yang lagi Yang mau ditanyakan Bagaimana yang bukan Kalau misalnya Kita udah membahas Jangan terlalu Kesehatan Dikuti protokol Kata-kata terus Selalu Yang udah-udah Dikuti Selalu Oke Sampai 5 minggu depan Di kesempatan yang lain Sampai-sampai terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai-sampai terima kasih banyak Sampai-sampai terima kasih banyak Selamat pagi Sampai-sampai terima kasih banyak Terima kasih sudah menonton!